Ya, Mariah dan Pemirsa kembali tim VOA Indonesia dengan berita ekonomi dari Washington DC. Pemirsa jumlah orang yang kehilangan pekerjaan di Amerika turun selama bulan Agustus lalu. Namun secara keseluruhan tingkat pengangguran naik menjadi 9,7 persen. Pengamat memprediksi tingkat pengangguran ini masih akan naik lagi. Analis berpendapat ekonomi bergerak ke arah yang benar, tapi ada laporan suram soal lapangan kerja. 216 ribu warga kehilangan pekerjaan Agustus lalu. Ini angka yang besar meski lebih baik dibanding awal tahun saat 500 ribu orang di PHK setiap bulan. Dalam setahun tingkat pengangguran melonjak dari 6,2 menjadi 9,7 persen. Ini yang tertinggi selama 26 tahun terakhir. Tingkat PHK terbesar terjadi di sektor konstruksi, manufaktur, dan industri finansial. Bahkan pegawai pemerintah yang tampak kebal terhadap krisis juga harus dikurangi jumlahnya. Keengganan warga untuk berbelanja juga menjadi masalah pemulihan ekonomi. Pasalnya, ekonomi yang bergantung pada belanja konsumen akan menjadi stagnan bila warga terus berhemat. Hari Senin ini adalah hari buruh atau Labor Day di Amerika. Namun kenyataan pahit adalah sebanyak 15 juta warganya tidak punya pekerjaan. Menurut analis, sektor yang masih menerima karyawan adalah bidang layanan kesehatan. Sementara laju PHK mulai tampak melambat di sektor manufaktur. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA Indonesia. Kini kita kembali ke Maria Kale di Metro TV Jakarta. Perusahaan yang memperkenalkan Mikey Mouse, Cinderella, dan Putri Saju ke dunia, kini menawingi tokoh-tokoh baru. Disney memberi perusahaan komik Marvel Entertainment senilai 4 miliar dolar. Artinya, superhero seperti Iron Man, Incredible Hulk, dan Spider-Man akan jadi bagian dari istana Disney. We plan to use all of Disney's global distribution and marketing resources to extend and increase the popularity of the Marvel brand and its treasure trove of over 5,000 characters. And in doing that, we think we can significantly build both businesses and make the sum of our parts even stronger. Kesepakatan mengejutkan ini mungkin mengarah ke atraksi, film, dan boneka laga baru bagi Marvel. Pencipta tokoh-tokoh Marvel menyambut baik akuisisi ini. We started out as humble comic book characters, then we went on to animation, toys, and games, and little hats, and picnic boxes, and lunch boxes, and so forth. And finally, major motion pictures, and we are so lucky. Kesepakatan ini masih harus dikaji dan disetujui oleh para pemegang saham Marvel. Dan sementara ini belum jelas juga bagaimana nasib kontrak produksi film antara Marvel dengan saingan utama Disney, Universal Studios. Untuk Metro TV, demikian laporan tim VOA Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.